Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Satu game lagi kawan dari turnamen online champion catur Julius Bar Generation Cup 2022 Di babak penyesian match di pertama Banyak sekali game-game yang harusnya bisa kita otak-atik kawan Banyak sekali yang menarik Tapi saya putuskan kali ini saya ingin melihat permainannya Vasily Ivancuk vs Prahnananda di babak pertama Cukup menarik kawan game ini Mempertemukan senior melawan junior Seorang mantan juara dunia rapid kawan Vasily Ivancuk asal Ukraina ini sekarang usianya 53 tahun Sedangkan Prahnananda sekitar umur 17-18 tahun kawan Cukup menarik Apa yang terjadi pada game ini Kita langsung saja kita otak-atik langkah pertamanya Pion E4 dimainkan oleh Vasily Ivancuk Kita temui pembukaan Rui Lopez dari Ivancuk Morphy Defense dari Prahnananda Pion A6 Gajah mundur ke-4 Cukup standar kawan kuda F6 Jadi tak perlu saya ulangi Menjelaskan satu persatu langkah-langkah kedua pemain ini Kalian pasti sudah hafal langkah-langkah seperti ini Dalam permainan Morphy Defense Bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat Atau kawan-kawan yang baru belajar Sementara bisa menghafalkan saja langkah-langkahnya kawan Dan pada posisi gajah B7 ini merupakan pilihan utama Tapi Prahnananda memilih dengan benteng B8 Pilihan nomor 2 Dan Cuki melanjutkan dengan Pion C3 Jelas dukungan bagi Pion D4 Pion D6 membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah Apakah ke petak G4 Atau nanti punya opsi juga Tetap berada di diagonal terang panjang Tentu saja Pion D4 Gajah mundur ke B6 Dan disini kawan Ada beberapa pilihan utama Yang paling banyak adalah memainkan Pion A5 Membuat langkah pengorbanan Pion sementara Atau Pion A pukul Pion B5 kawan Atau Kuda A3 Pilihan nomor 3 Saya akan tunjukkan satu variasi pengorbanan Pion semacam ini kawan Kalau diambil dengan Kuda Benteng akan sikat Dipukul balik oleh gajah Disini putih bisa melanjutkan untuk Pion D pukul Pion E5 Kalau kalian hitam memilih dengan ambil Pion ini dengan Kuda Bisa dilanjut dengan langkah menteri ke petak D5 kawan Mendapatkan Kuda ini kembali Atau memberikan ancaman skatmat Atau gajah ini ke petak E6 Menteri ambil Kuda Gajah pukul Gajah Dan bisa dilanjut dengan langkah Kuda ini bergerak ke petak D4 Ancam Gajah Ancaman garguan terhadap Menteri Serta Gajah gelap Atau pada posisi tadi kawan Selepas Pion ini pukul Pion Dibalas dengan Pion pukul Pion Putih menukarkan Menteri Skak Diambil balik oleh Raja Kuda ambil Pion Persiapan ancaman skakabuan bagi Benteng Juga persiapan skakabuan bagi Gajah Dan Putih akan mendapatkan perwira hitam kembali Permainan jika dilanjutkan Masih tetap seimbang juga kawan Dengan langkah pengorbanan Pion A5 ini Tapi disini Ivan Cuk memilih dengan Pilihan nomor 3 Kuda A3 Dan rokado oleh Pragnananda Membuat langkah pengorbanan Pion disini kawan Dan diterima oleh Ivan Cuk Seperti ini kawan Dipukul balik oleh Kuda Gajah G4 Presser Kuda F3 Untuk memperlemah peta D4 Jika nanti diambil oleh Menteri kawan Kenapa hitam tidak memutuskan Untuk ambil Pion A4 ini saja Yang terlihat gratis Terlihat gratis Tapi gajah D5 Belum terkuda kawan nanti jadinya Memilih gajah G4 oleh Pragnananda Gajah mundur melindungi Pionnya Disini gajah sikat kuda F3 Menantang apakah Putih ambil balik dengan Menteri Jadi peta D4nya akan lemah Akan dihajar oleh 3 serangan langsung kawan Atau memukulnya menggunakan Pion G Cuki memilih memukul balik menggunakan Pion G Harapannya setelah Raja bergeser Bentengnya juga siap digeser Kelajur G yang terbuka Dan peta D4nya masih kuat Disini kuda ke H5 lanjut Pragnananda Membuka akses Menteri untuk keluar ke peta H4 Jika diperlukan Dan juga ingin menempati spot ini kawan Jika disikat oleh gajah dipukul balik menggunakan Pion Putih tidak mempunyai kesempatan mendorong Pion Fnya lagi Pion F4 langsung dibuka kawan Discover attack juga menantang apakah kuda ini berani ambil Pion ini sekarang Menukarkan perwiranya Langkah terbaik menurut Stofis sikat saja Diambil balik Menteri G4 Menteri F6 Tapi Pragnananda langsung mengeluarkan Menterinya ke peta H4 Dan Pion F pukul Pion E5 Pion D pukul Pion E5 Raja bergeser ke H1 Untuk menghindari diakonal ini juga Persiapan benteng siap digeser kawan Itulah rencana dari Cuki Dan dibalas dengan Pragnananda Mengorbankan pertukaran gajah gelapnya dengan kuda kawan Ya discover juga Kalau Pion ini ambil gajah Cuki sikat dengan kuda Dipukul balik menggunakan Pion E Dipukul balik oleh Pion C Benteng B4 Serang Pion ini Disini dipertahankan Cuki dengan gajah E3 Ada cara lain kawan Untuk membuat serangan berikutnya Bagi putih Setelah tadi raja sudah bergeser Benteng ini siap digeser juga harusnya Ini merupakan pilihan yang terkuat Kalaupun benteng sikat Pion ini Ancam menteri Menteri bisa bergerak ke peta F3 Gajah gelap siap Ancam menteri Menjebak menteri nanti kawan Dan mungkin disini Benteng ini mundur Gajah serang menteri Kuda serang menteri juga Memang juga bisa bikin repot sih Masih bisa bikin repot pergerakan hitam Ya menteri akan bergeser ke peta C3 mungkin kawan Dan menteri hitam mendapatkan Pion yang ada disini Oke kembali ke langkah aslinya Jadi Cuki lebih memilih Membackup Pion D4 nya Tapi dia kehilangan Pion B2 Disikat oleh pragnanannya dengan benteng Barulah sekarang benteng G1 Menteri bergeser ke peta H3 Apakah ingin melakukan pengorbanan pertukaran Benteng sikat gajah dan menteri melakukan ancaman disini nanti kawan Disini gajah naik ke peta D3 Mencari posisi yang lebih aktif Banyak opsi nantinya mundur ke F1 Ataupun bergerak di diakonal ini Sekaligus juga menghindari ancaman benteng Tapi langkah menteri ini juga tidak disukai oleh Stockfish kawan Stockfish menyarankan kuda ini aktif di peta B4 Tapi menteri H3 Gajah D3 Dan barulah kuda B4 Disini gajah F1 Menteri mundur kembali ke H4 Dan menteri ke F3 Menjaga Pion nya Bukan langkah yang bagus menurut Stockfish juga Benteng G4 juga bisa jadi pilihan kawan Untuk memblokade akses menteri Mengincar Pion nya ini Mungkin menteri ke E7 Disini benteng bisa mundur ke G2 kawan Untuk membuka Discover Attack juga Jika menteri bergeser ke sini lagi Inilah saatnya kawan Bergerak dengan langkah Gajah G5 Serang menteri Menteri ambil Pion disini Kalian bisa melangkah dengan Langsung hantam kuda Atau mendapatkan benteng Dengan cara seperti ini kawan Oke kembali ke langkah aslinya lagi Menteri F3 Pilihan Cuki Dan di posisi ini Kuda ke C2 Pilihan terbaik Tapi memilih dengan kuda F6 Pressure Pion yang disini kawan Juga kontrol peta G4 Dari ancaman benteng Yang siap naik Dijab dengan Pion E5 Kuda ke E4 Serang Pion ini kawan Dengan 3 kali tekanan Disini gajah E2 Blokade akses benteng Memberikan dukungan Kalau kalian tadi bermain dengan benteng disini kawan Ya kuda akan sigat Pion ini dengan tempo Dipukul balik oleh gajah Dipukul balik oleh benteng Repot juga Oke kembali ke langkah aslinya Gajah E2 langkah yang bagus Pion H5 Kontrol peta G4 Agar benteng juga Tidak mengancam menterinya kawan Sementara memang posisi kuda ini terancam Sehingga membuat menteri ini Tidak leluasa bergerak Disini Benteng G2 Pion E6 Juga bisa jadi pilihan kawan Untuk memperlemah posisi Pion-pion yang ada di depan raja ini Anggap contoh Diterima oleh hitam Maka bisa dilanjutkan dengan langkah pengorbanan benteng semacam ini Jika diambil kawan Maka benteng satunya juga bisa ikut bermain Lakukan skak Memaksa raja bergeser Meninggalkan bentengnya yang bisa diambil oleh menteri kawan Ataupun juga Jika di blokade oleh kuda Ya disikat saja dengan gajah Benteng ambil menteri Gajah ambil menteri Dengan open skak Setelah raja bergeser Terserah Benteng akan disikat oleh gajah Dan unggul perwira Tapi sekali lagi Cuki bermain dengan langkah benteng G2 Tidak dengan Pion E6 tadi Selepas ini banyak sekali langkah-langkah Kedua pemain yang tidak akurat Saya tidak perlu menunjukkan terlalu banyak Kalian bisa melihat sendiri nanti dari indikatornya naik turunnya kawan Dan peraknan anda memperles dengan kuda D5 Serang gajah gelap Disini benteng A digeser untuk ditumpuk di lajur G Pion G6 Dan disini kawan Langkah terbaik adalah Gajah ini bergerak untuk ancam kuda kawan Dan mendapatkan diakonal ini Karena posisi kedua benteng juga siap kawan Hantam Pion G6 ini Tapi Cuki memilih dengan gajah H6 Direspon dengan benteng bergeser ke petak B8 Lanjut praknan anda Cukup menggeser bentengnya ke lajur E Untuk menjaga potensi Pion E didorong maju Merupakan pilihan terbaik Tapi memilih petak B8 Ditumpuk mungkin persiapan untuk bertukar benteng di baris pertama nanti Agar tekanan di lajur G ini nanti akan sedikit berkurang Akhirnya Cuki mendorong Pion E6 nya kawan Kuda D ke F6 Pion pukul Pion skak Dipukul balik oleh raja Gajah mundur ke petak E3 Untuk memperkuat petak F2 nya Agar nanti gajahnya juga bisa leluasa untuk melakukan serangan Dan praknan anda dalam posisi kalah kawan di posisi ini Praknan anda membuat langkah pengorbanan Pion disini Tapi sayangnya Cuki salah memilih untuk memukulnya Harusnya memukulnya menggunakan gajah Tapi Cuki salah kaprah, salah langkah, salah memilih ambil Pion dengan benteng Langsung disikat oleh kuda Tidak langsung disikat balik dengan gajah untuk memberikan pressure bagi kuda kawan Karena jawabannya seperti ini Menteri akan ke petak E4 dan Menteri Putih sudah tidak bisa bergerak lagi untuk mendapatkan kuda ini kawan Yang terpaksa bertukar menteri Jadi seperti ini jadinya Memang dengan kekuatan sepasang gajah dalam posisi yang aktif juga masih bagus kawan Permainan masih cukup terbilang seimbang Tapi disini kawan Cuki memilih melakukan skak terlebih dahulu dengan gajah C4 Kuda blokade di petak E6 Sekarang Pion D5 membuat langkah blunter kawan Mempersilahkan Menteri ambil gajah Blunternya kaum pos ronda Langkah terbaiknya pada posisi ini Ya bisa melanjutkan langsung sikat kuda ini dengan gajah kawan Dan permainan masih bisa berakhir mis Dengan catatan tentu dengan langkah-langkah presisi Menteri siap melakukan skak disini Dan melakukan skak-skak yang berulang nantinya kawan Dalam posisi raja yang terbuka semacam ini Tapi disini blunter Pion D5 kawan Menteri ambil gajah Pion ambil kuda skak Dan diambil balik oleh menteri Menteri G3 Selanjutnya menteri C6 skak Diblokade oleh pion F3 Sudah tidak seimbang lagi kawan 3 perwira Melawan 2 perwira saja Dan benteng G8 Mengakhiri permainan di langkah ke-38 ini Vasily Ivancuk menyerah Karena sudah sulit kawan Mengimbangi permainan hitam lagi Dengan komposisi seperti ini Yang kalah 1 perwira Dan menteri putih pun Sudah tidak bisa mempunyai banyak peta Untuk menghindari serangan benteng ini Anggap contoh Menteri ini bergeser saja ke peta H3 Maka benteng sikat benteng Kalau diambil balik dengan gajah Menteri ini siap meluncur ke peta G2 kawan Siap memberikan ancaman skak mat disini nanti Dan sekarang menteri putih pun Juga tidak bisa melakukan counter attack lagi Karena kalau meninggalkan peta G2 Ancamannya skak mat Jadi disini mungkin menteri hanya membuat langkah menunggu saja Mondar mandir Pion siap didorong kawan Dan sudah tidak mempunyai banyak tempo lagi kawan Menteri kembali kesini Menteri hitam kesini Dan sulit lagi untuk membuat langkah kawan Dan variasi yang lain Silahkan kalian otak atik sendiri Jika tadi benteng G8 dilanjutkan Enaknya seperti apa Silahkan kalian otak atik Tapi sudah jelas kawan Hitam dalam posisi yang menang Posisi yang sangat bagus Dengan keunggulan jumlah perwira Oke kawan Sebuah permainan yang seperti roller coaster Kedua pemain saling membalas dengan langkah-langkah blunder Apalagi Vasil Ivancuk yang tadi Mempunyai kesempatan emas untuk bisa menang Akhirnya kalah dengan langkah-langkah blundernya Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya